Nah ini ya teman ya, kita akan mereview harganya ya, harga sama angsurannya Yang Mio Gear dulu mbak, yang baru Hasan habis saya ada review Iya, ini Gear Gear, Rp17.350.000 Iya Tenornya ya, harganya Iya, mas sekarang kan disini, disini Rp2.000.000 Kalo yang Rp35.000.000, ini udah Rp700.000.000 Iya, Rp1.000.000.000 aja Tapi masih bisa dipotong mbak Masih bisa, jadi Rp600.000.000 Jadi Rp600.000, oke Disini angsurannya segini Angsurannya Angsurannya yang mana? Angsurannya, ini Gear S ya Angsurannya yang ini Rp700.000.000, Rp800.000.000 Lalu yang DPS segini Bayarnya? Bayarnya Rp1.000.000.000 Bayarnya Rp1.000.000.000 Sejuta, oke Banyak-banyak potongannya ya mbak Iya, sekarang lagi ada komo Nah itu teman ya Banyak banget Ini Yamaha Gear Rp2.700.000.000 Jadi kalian bayarnya Rp1.000.000.000 aja Masih ada potongan lagi, jadi Rp600.000.000 aja Angsurannya Rp800.000.000 5.003 tahun ya Nah itu salah satu tonton-tontonnya ya teman ya Jadi kalian langsung saja datang ke sini Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend Otomotif Channel Trend sekarang berada di Yamaha Anugrah Motor Di Jalan Serang Cibarusa Jalan Serang Cibarusa Ini showroom dari Yamaha Terbesar yang berada di Serang Cibarusa Alamatnya gampang kok Jadi kalian udah ketemu sama Konter Vivo Katulistiwa Shell Nah ini di sampingnya Di depannya ini ada Ini nih Ada jual beli kayu ya Poolnya di sini Oke Jadi langsung saja Saya akan mereview Motor yang terbaru dari Yamaha Ya Yaitu Yamaha Gear Yamaha Gear Dan akar kalian juga Biar tahu perbedaannya Yamaha Gear dengan Mio 125 Ya Oke Nah kita lihat Yamaha Gear nya Di sini ada warna merah Warna grey Ya Ini tahun 2020 Langsung saja harganya Saya kasih tahu harganya Yamaha Gear ini harganya Harganya 17.350.000 Ya DP murni DP bayar Angsuran Ya Kayak gitu ya Ya Angsurannya Ada di gangun 23 29 35 Oke Blue core Seperti ini Dari Yamaha Ini Yamaha Gear ini udah keren Ya Karena dia Sistem Apa ya Step belakangnya nih Untuk Yang di boncengnya udah keren Jadi gak bakalan Aus Dalam artian dia Sudah seperti Satria Jadi yang ketemu Ininya aja nih Ya Ininya aja Otomatis dia Gak bakalan Led Gak bakalan Abis lah Seperti itu Ya Gak bakalan Membleh Terus Ya Ininya Oke Terus tempat pijakannya juga ya Keren banget Jadi kalau kalian mau Kecepatan tinggi Mau menunduk Tinggal kakinya Torong sebelah sini aja Mau santai Kakinya sebelah sini Kayak gitu Ya Tempat tutup Memang agak dekat Ya Cuman Dia Kakinya juga Bisa di sebelah sini Enak kok Warnanya Terus ini nih Kita Ada Apa Ya Kita Glossy Yang ini Nah Ini ya Teman Jadi Tergolongnya Sporty Banget Om Bu tanya Om Kelebihan dari Yamaha Giri Ini om Biar otomotif Mania juga Para tahu Dengan Mio 125 Apa yang udah Direvolusi Dari motor Ini Bang Ya CC-nya Lebih gede CC-nya Berapa Om CC-nya 125 CC-nya 125 Sama Sama Mio Yang Itu Model Frigo Jadi Dengadopsi Dari Mesin Frigo Oke Nah itu Teman Ini Langsung Dari Mekaniknya Si Om Ini Termanya Nah Ini Berarti Torsinya Lebih Besar Oke Terus Dia Itu Sistem Ini Udah Gimana Blue Force Terus Irit Udah Bahan bakar Udah Mula Udah Otomatis Irit Oke Ya Otomatis Udah Irit Terus Dia Dari Bagasi Lebih Gede Oke Mio M3 Terus Untuk Aki Aki Om Untuk Aki Ada Perubahan Enggak Sama Yang Simeon Sama Beda Penempatannya Aja Oke Ini Juga Dia Supaya Nggak Ceceran Oke Nah Ini Om Yang Tadi Saya Ini Seperti Ini Otomatis Dia Nggak Bakalan Memble Gitu Ya Kaisatria Punya Saya Lapan Tahun Nggak Nggak Pernama Mble Itunya Karena Yang Yang Nekan Tuh Ininya Oke Nah Kita Lihat Juga Di Motospot Nya Juga Ini Pake Loller Juga Dia Tuh Ada Lollernya Iya Benar Istilahnya Loller Ya Jadi Dia Nggak Bakalan Apa Ya Nggak Bakalan Aus Kayak Gitu Oke Untuk Harga Sudah Disebutin Untuk Bannya Ini Ukuran Bannya Dia Pakainya Dunlop Ya Ukuran Bannya Kita Lihat Teman 100 Per 70 Ringnya 14 Ya Ini Yang Mio Gear Shock Backernya Juga Ya Shock Backer Hampir Sama Dengan Mio Itu Mio Apa Namanya Dengan Mio 125 Hampir Sama Shockbacker Spotboard Juga Hampir Sama Teman Spotboard Hampir Sama Yang Membedakan Disini Adalah Lampu Rem Lampu Rampu Ini Sporty Banget Saya Suka Nih Mio Yang 125 Halus Pula Dia Nah Terus Yang Ini Lampu Rem Seperti Ini Ya Ke Atas Ya Kacanya Ini Kacanya Kebawah Ya Kayak Gitu Warnanya Behal Ini Uruf M Ya Behal Ini Behal Selayaknya Motor Yang Lain Kayak Gitu Ya Terus Yang Tadi Yang Saya Bahas Juga Pijakannya Pijakannya Keren Jadi Kaki Kalian Bisa Melebar Sampai Sebelah Sini Di Saat Manuver Kalian Cornering Juga Enak Nih Kalau Segini Kan Jujur Aja Kalau Yang Suka Cornering Agak Bingung Nih Naruh Kaki Karena Pas Cornering Tuh Kaki Kita Sebelah Sini Bukan Sebelah Sana Layak Yang Pampala MotoGP Kayak Gitu Nah Ini Buat Cornering Enak Nih Karena Disamping Ininya Ya Jadi Jadi Saya Tunjukin Dikit Nah Di saat Kita Cornering Di saat Kita Cornering Gak Mungkin Begini Kalau Paki Saya Biasanya Kalau Cornering Kakinya Langsung Kesini Karena Nanti Begini Jadi Enak Enak Kakinya Bisa Begini Kaki Kalian Bisa Disini Juga Enak Pokoknya Enak Buat Lari Enak Motor Kayak Gitu Ya Suka Suka Lari Ya Kalau Yang Suka Suka Santai Sante Ya Udah Kakinya Sini 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 Seperti Itu Review Dari Motor Motor Apa Namanya Ini Dari Mio Gear Ya Kayak Gitu Dari Mio Gear Ya Nah Stripping Stripping Nya Stripping Nya Dari Mio Gear Ini Gini Agir Nya Agak Giri Giri Gitu Ya Garis Garis Giri Atas Nya Dengan Dan Sticker Aja Multi Purpose Disini Ada Tusan Multi Purpose Terus Dari Aerodinamica Nya Juga Dari Bodinya Juga Keren 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 Side Protection Jadi Ini Kan Rawan-rawan Untuk Keinjek Atau Apa Jadi Kalau Warnanya Glossy Kayak Gini Pasti Barat Barat Jadi Akhirnya Sebelas Ini Gak Dibuat Glossy Kayak Gitu Tempat Penarohan Juga Besar Juga Kuncinya Masih Mata Kunci Biasa Ini Bagasinya Spion Nya Juga Nah Ini Kuncinya Speedometer Speedometernya Ini Keren Pokoknya Jadi Buat Otomotif Mania Cocok Cok Banyak Lampunya Juga Lampunya Ini Ngomong Seperti Ini GSX Seperti GSX Temannya Lampunya Seperti Apa Yang Namanya Motor GSX Sama Motor Apa Next Dua Kayak Gitu Ya Next Dua Nah Spion Ada Di Kolong Dia Eh Spion Lampu Sen Lampu Sen Ada Di Ini Apa Namanya LCD LED Lampunya Lampunya Udah LED Lampu Utama Juga Ya Seperti Itu Sayang Nih Motor Akinya Belum Dipasang Jadi Belum Bisa Dicek Cek Kayak Gitu Ya Nah Ini Seperti Ini Naroknya Yang Ini Ada Runcing Kalau Yang Ini Enggak Dataraja Ini Harganya Myogir Ini Harganya Mana Ya Tadi Ya Nah 17 Juta 350 Angsurannya Murah Kok Ada 23 29 35 Paling Maha 1.800 Ya Padahal 35 Kayak Gitu Ya Teman Ya Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe Otomotif Channel Sekian Review Dari Motor Gear Yang Berada Di Yamaha Anugrah Ya Yamaha Anugrah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakratuh Salam Otomotif Mania Dimanapun Kalian Berada Tan K S?",